BPJS Ketenaga Kerjaan membayarkan manfaat sebesar 443 miliar rupiah kepada puluhan ribu penerima program BP Jam Sostek di Nusa Tenggara Barat. Manfaat ini diserahkan oleh Wakil Presiden Maruf Amin yang diterima secara simbolis oleh Gubernur NTB Zulkifli Mansyah. Manfaat sebesar 443 miliar rupiah dibayarkan oleh BP Jam Sostek bagi lebih dari 35 ribu warga Nusa Tenggara Barat untuk satu tahun. Manfaat ini diserahkan oleh Wakil Presiden Maruf Amin secara simbolis kepada Gubernur NTB Zulkifli Mansyah yang didampingi oleh Direktur Utama BP Jam Sostek Anggoro Eko Cahyo serta Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos PPN Nazaruddin saat kunjungan kerja WAPRES di Lombok NTB. Dalam sambutannya, WAPRES menyampaikan berbagai bantuan yang diserahkan merupakan komitmen dan kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang memang tidak mampu. Selain itu, bantuan juga diberikan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat agar nantinya bisa mandiri. Masyarakat, kaya memang tidak mampu dan juga untuk pemberdayaan masyarakat kaya nantinya bisa mandiri, masuk dari disabilitas, kegiatan, apa yang diberikan oleh pemerintah ini memberikan manfaat dari buku kepada DAD, kepada keluarga dan anak-anaknya, masuk dari kegiatan, 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 dan dari ASD sampai kegiatan. Selanjutnya, Direktur Utama BP Jam Sostek, Anggoro Eko Cahyo, mengatakan kegiatan ini merupakan bukti hadirnya negara dalam memberikan kepastian akan jaminan sosial kepada seluruh pekerja Indonesia. Ini wujud negara hadir bagi para pekerja, langsung santunan sosial dan ujainnya. Di sisi lain, untuk tadi ada umur anak sekolah, ada 340 anak sekolah yang sudah menerima pihak kegiatan, bahkan 20 miliar, jadi selama setahun terakhir ini. BP Jam Sostek mengajak seluruh pihak untuk terlibat dalam mempercepat tercapainya universal coverage atau cakupan secara menyeluruh. Karena dengan memiliki perlindungan, pekerja dapat bekerja dengan fokus, keluarga tenang, demi menciptakan masyarakat yang produktif, mandiri, dan sejahtera. Tim Liputan, Kompas TV